Hai pemirsa sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menginstall alat ini ya sebetulnya bukan menginstall tapi cara memasangnya dummy baterai ini pada kamera lumix ya caranya adalah sebagai berikut di bagian bawah kamera lumix disini ada buletan di sebelahnya tombol untuk membuka baterai ini tombol untuk membuka baterainya ini mengunci ini membuka nah di sebelahnya ini ada namanya sil dari karet kayak karet ini nah ada bisa pembukanya ini kita keluarkan dulu ya baterainya biar enggak jatuh baterai aslinya Nah kita bisa buka sil ini nah sil inilah fungsinya untuk memasukkan kabel dari dummy baterai tadi masuk ke sini nih kami baterai tadi ini ya ini baterainya dia dimasukkan ke sini kita masukkan dulu baterainya disini seperti ini ya tetik sampai bunyetik kita tutup kembali 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 kemudian di kunci Nah kita tutup kembali kemudian di kunci nah dikunci nah kita tarik pelan pelan nah seperti ini kemudian kita tutup kembali kemudian di kunci nah nah Hai sudah seperti ini pemirsa mudah kemudian dari sini baru kita colokkan ke pasangannya seperti ini ya oke sudah kemudian ini kita masukkan ke powerpink nah kemudian kita nyalakan dan bisa ya kita nyalakan nah ini nyala ya menyala ya nyala kan jadi dia pakai kabel ini masuk ke alat ini stabilizer voltasenya kemudian baru termasuk ke USB powerpink bisa ya kita coba foto foto ya fotonya bisa ya menggunakan dummy baterai khusus untuk lunik G85 kalau saya sebetulnya alat ini bisa untuk G7 G80 dan G85 bisa juga Oke pemirsa demikianlah tadi cara menginstal ya dummy baterai tadi ke bodi lumiknya ini sudah disediakan lubangnya seperti itu sekarang cara melepasnya sudah buka seperti ini Oh lupa nah harusnya dilepas dulu konektornya kita lepas dulu ya lepas dulu baru sini baterai kita keluarkan ya oke demikian tadi cara memasang alat ini pada bodi lumik G85 oke pemirsa semoga video ini bermanfaat buat Anda sampai jumpa ini alatnya ya ada tulisannya DC coupler for DM DMW DC C8 pemirsa sekarang saya akan tunjukkan bagaimana men menginstal alat ini ya sebetulnya bukan menginstal tapi cara memasangnya kami baterai ini pada kamera lumik ya caranya adalah sebagai berikut di bagian bawah kamera lumik disini ada buletan di sebelahnya di sebelahnya tombol untuk membuka baterai ini tombol untuk membuka baterai ini ya ini ini mengunci ini membuka nah di sebelahnya ini ada namanya seal ini dari kayak karet ini nah anda bisa pembukanya ini kita keluarkan dulu ya baterainya biar nggak jatuh ini baterai aslinya nah kita bisa buka seal ini nah seal inilah fungsinya untuk memasukkan kabel dari dummy baterai tadi masuk ke sini nih nih dummy baterai tadi ini ya ini baterainya dia dimasukkan kesini kita masukkan dulu baterainya disini ya masukkan seperti ini ya ketik sampai bunyi ketik dulu ya saya ulangi ya baterainya masukkan kesini ya sampai dia mengunci setelah itu ujung ininya ujung konektornya dimasukkan ke lubang ini tadi ya kita tarik pelan-pelan ya nah seperti ini kemudian kita tutup kembali kemudian dikunci nah sudah seperti ini pemirsa ya mudah mudah kemudian dari sini baru kita colokkan ke pasangannya ya kita colokkan ke pasangannya seperti ini ya oke sudah kemudian ini kita masukkan ke powerpink nah kemudian kita nyalakan nah udah 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 bisa ya kita nyalakan nah ini nyalakan ya ya nyalakan nyalakan ya nyalakan nyalakan jadi dia pakai kabel ini masuk ke alat ini mungkin stabilizer voltasenya ya kemudian baru masuk ke USB powerpink bisa ya kita coba foto foto ya foto ya ya fotonya kita lihat fotonya bisa ya bisa ya ini bisa menggunakan dummy baterai khusus untuk lunic G85 kalau saya sebetulnya alat ini bisa untuk G7 G80 dan G85 bisa juga oke pemirsa demikianlah tadi cara menginstal ya dummy baterai tadi ke bodi lumiknya ini sudah disediakan lubangnya ya seperti itu sekarang cara melepasnya kita buka seperti ini oh lupa harusnya ini dilepas dulu konektornya kita lepas dulu ya kita lepas dulu baru disini baterai kita keluarkan ya seperti ini susah nah oke demikian tadi cara memasang alat ini pada bodi lumik G85 oke pemirsa semoga video ini bermanfaat buat Anda sampai jumpa ini ini alatnya ya ada tulisannya DC kopler core DMW DC C8 ya ada tulisannya ini yang yang itu 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 yang itu itu